Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah ya Amin Nah jumpa lagi dengan Ustadzah Ana disini Hari ini kita akan belajar materi pelajaran PPKN Nah PPKN, KD yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.3 yaitu mengidentifikasi kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah Nah disini Ustadzah punya cerita Ustadzah bacakan dulu ya cerita kita hari ini Yaitu tentang upacara bendera Hari ini hari Senin Udin sampai di sekolah lebih pagi Setiap hari Senin ada kegiatan upacara Saat bel berbunyi Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan Mereka mengikuti upacara dengan tertib Kepala sekolah membacakan teks Pancasila Seluruh siswa mengikutinya Pancasila adalah dasar negara kita Kita harus tahu maksudnya Supaya dapat mengamalkannya Nah anak-anak coba Ustadzah tanya Kira-kira anak-anak ada yang tahu enggak ya Jumlah sila dalam Pancasila Jumlah sila dalam Pancasila adalah 5 Nah apa saja Bunyinya Pancasila Kita baca bersama-sama yuk Ustadzah baca dulu Setelah itu anak-anak mengikuti ya Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah ini tadi bunyi dari sila Pancasila Anak-anak wajib tahu dan wajib hafal ya Nah selanjutnya kita akan melihat dan mencari tahu Simbol dari sila-sila Pancasila Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa Dilambangkan dengan bintang Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Dilambangkan dengan rantai Yang ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan Pohon beringin Nah yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dilambangkan dengan Kepala banteng Yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dilambangkan dengan Padi dan kapas Oke anak-anak ini tadi Bunyi Pancasila dan juga lambang-lambangnya ya Anak-anak wajib tahu Oke Nah selanjutnya Ini adalah peraturan yang ada di rumahnya Dayu Nah sebelumnya ustadah bacakan dulu cerita Dayu pulang sekolah ya Dayu pulang sekolah Setiba di rumah Dayu mengatuk pintu Dayu membuka sepatu dan merapikannya Dayu meletakkan tas dan berganti baju Dayu mencuci tangan lalu makan Setelah makan Ibu menyuruh Dayu tidur siang Nah dari cerita ini anak-anak Coba kita perhatikan Ini adalah salah satu aturan yang ada di rumah Dayu Yaitu yang pertama Setiba di rumah Dayu mengatuk pintu Nah kita kan mau masuk rumah nih Jadi kita harus mengatuk dulu Permisi Assalamualaikum Seperti itu Meskipun di rumah kita sendiri Karena kan di dalam ada orang tua kita yang menyebut kita Nah setelah mengatuk pintu Dayu membuka sepatu dan merapikannya Nah Dayu tadi kan dari sekolah Otomatis sepatunya harus dilepas dulu Lalu dirapikan di tempatnya Setelah itu Dayu meletakkan tas dan berganti baju Ingat ya anak-anak Setiap kita pulang sekolah Kita harus mengganti baju kita dengan baju rumah Nah supaya baju kita yang kotor tadi bisa dicuci lebih dulu Nah setelah itu mencuci tangan lalu makan Ingat peraturan sebelum makan Iya salah satunya adalah mencuci tangan Nah selain Dayu itu mengikuti peraturan yang ada di rumah Dayu juga menurut patuh ketika diperintahkan oleh ibunya Yaitu ibunya menyuruh Dayu tidur siang Nah apakah anak-anak juga patuh terhadap perintah orang tua? Oke Jangan lupa anak-anak PR-nya yang di modul dikerjakan ya Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan Jangan lupa tetap memakai masker ketika keluar rumah Mencuci tangan dan menjaga jarak Oke Sekian pembelajaran PKN pada hari ini Ustazah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh